Intro Dikabarkan digugat cerai oleh Aldila Jelita Indra Bekti menangis saat sampaikan pesan haru untuk kedua anaknya Berikut informasi selengkapnya Belum sembuh 100% Indra Bekti kini harus menghadapi perceraiannya dengan Aldila Jelita Aldila Jelita dikabarkan melayangkan gugatan cerai terhadap Indra Bekti ke pengadilan agama Jakarta Selatan Aldila Jelita juga menggandeng pengacara Milano Lubis sebagai kuasa hukumnya Menghadapi perceraian Indra Bekti yang biasanya tampak ceria Tak mampu menahan air matanya kalau hadir sebagai bintang tamu Dalam sebuah program acara yang tayang di stasiun televisi swasta Momen Indra Bekti menangis tersebut terjadi sasang presenter membahas soal anak-anaknya Sadar rumah tangganya kini sedang di ujung tanduk Sahabat dari Indy Berens itu pun memberikan pesan untuk dua anak perempuannya Indra Bekti mengaku rasa sayangnya tak akan pudar untuk anak-anaknya Indra Bekti juga memohon pada anak-anaknya untuk bisa bersabar Rasa sayang sama anak-anak gak pernah pudar ya jelas Indra Bekti Sementara itu Indra Bekti pun memuji pengorbanan Aldila Jelita Untuknya dan anak-anak Menurut Indra Bekti Aldila tidak memiliki kekurangan apapun terhadap dirinya dan juga anak-anak Meski nantinya ia dan Aldila tak lagi bersama Indra Bekti berpesan agar kedua anaknya tetap menyayangi sang ibunda Dan tak melupakan dirinya sebagai ayah Kabar perpisahan Indra Bekti dan Aldila Jelita sendiri mulai berhembus Ketika Aldila Jelita menghapus foto-foto kebersamaannya dengan sang suami Dalam akun Instagram pribadinya Sementara itu Milano Lubis selaku kuasa hukum Aldila Jelita Mengaku terkejut lantaran kliennya tersebut mendadak menghubunginya Pada Jumat 24 Februari 2023 Pukul setengah 12 malam waktu Indonesia bagian Barat Setelah dihubungi Milano Lubis pun bertemu dengan Aldila Jelita dan Indra Bekti Namun di tempat yang terpisah Milano Lubis mengungkapkan bahwa Indra Bekti menjadi pihak yang keluar Dari rumahnya dahulu bersama Aldila Jelita Indra Bekti pun diketahui kembali ke rumahnya yang lama Tak hanya Aldila Jelita saja Milano pun menerangkan bahwa pihak Indra Bekti pun sudah sepakat untuk berpisah Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!